Makan Wudang Uwu sebelum ke pasar, sugeng rawu di kota Makassar. Eh, salah-salah, maksudnya, salamaki kebatuan ta di Makassar. Kota Kelahiran Jalan Kote ini adalah destinasi selanjutnya audisi suci Liga Komunitas. Dengar-dengar sih, komunitas stand-up di Makassar tuh solid dan kompak banget. Kita cek ombak yuk, semangatnya gimana? Viva La Televis! Kami istirahat audisi suci Liga Komunitas! Nama saya Tamsil, saya ini bekerja di Pemadam Kebakaran sejak 2009, jadi sekitar 13 tahun. Stand-up komedi emang masuk ke semua bidang pekerjaan ya? Kenal ini, ada Tamsil, komika yang berprofesi sebagai Pemadam Kebakaran. Kita lihat yuk penampilannya gimana. Saya ini bekerja di Pemadam Kebakaran, sudah 13 tahun. Bagi saya pilih jadi pemadam, karena bagi saya pemadam itu, it's my dream. Dan selain karena tugasnya tolong orang, Pemadam itu santai. Beda dengan pekerjaan kebanyakan. Pekerjaan lain itu sibuk di akhir bulan, kejar target. Kita mah slow. Saya tidak pernah ditanya sama pimpinanku, Tamsil, ini sudah pertanyaan bulan. Kenapa kebakaranmu cuma dua? Kau masih kurang 10 rumah. Ayo semangat cari kebakaran. Saya ini seorang kuli bangunan, teman-teman. Tapi meskipun kuli bangunan begini, saya itu pernah merasakan yang namanya cinta lokasi. Iya, jadi saya ini pernah pacaran sama anaknya yang saya kerja rumahnya. Jujur, awalnya saya tidak pede karena latar belakang saya kuli bangunan. Sedangkan latar belakang dia itu orang kaya. Kenapa saya bilang dia orang kaya? Karena di dinding rumahnya ada tengkorak rusa. Tengkorak rusa. Ya Allah di rumah saya cuma tengkorak cicak di salah-salah kusing. Cuma saya yakin kalau ini cewek suka sama saya. Karena setiap saya lempar bata dia senyum-senyum. Sambil dia tangkap. Akhirnya saya dekati, saya minta nomor UIA-nya. Eh kak, ada nomor UIA-nya. Ih, untuk apa? Eh ini kak, sebentar ada pasir mau datang. Iya, saya Mifta dan saya dari Timor Leste. Ada yang tau Timor Leste? Ada ya. Timor Leste adalah salah satu negara terkecil di Asia Tenggara. Kecil sekali. Saya kasih gambarannya, saking kecilnya Timor Leste. Lebih besar cintaku padanya. Ya bisa aja cowok asal gua nge-gombau. Mau lihat versi ceweknya enggak? Nih gue kasih. Untuk menyambung hidup, saya selalu potong padi dari kampung ke kampung. Tapi saya berhenti. Karena bukan mi padiku potong. Tapi tanganku. Ini bekasnya. Sarang Heo Kandani. Sarang Heo Kandani Beler. Senyumanmu membuatku tenor. Perkenalkan, nama saya Amir dari Stand Up Indo Bitung, Sulawesi Utara. Komika yang satu ini telah menempuh perjalanan selama 40 jam untuk tiba di Makassar dan ikutan audisi. Apakah perjuangannya akan terbalaskan untuk lolos ke Jakarta? Kota ikan berarti kita tiap hari makan ikan. Banyak orang bilang, Ih Mir enak. Kalian makan ikan-ikan mahal. Konten Siskakol. Makan telur ikan. Seharga 20 juta. Telur ikan 20 juta. Di Bitung dikasih makan bebek. Bebek makan telur ikan biasa. Orang lain keselak tulang ikan. Panik. Lemah. Orang Bitung keselak tulang ikan. Biasa. Oh keselak. Nggak apa-apa. Karena itu menyatu akan jadi tulang leher. Eh akan jadi tulang leher. Bahkan ada yang jadi tulang rusuk. Eh tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Terima kasih saya, Mir. Itu dia penampilan terakhir dari audisi Makassar. Menurut gue sih komiko-komiko tadi lucu-lucu banget. Harus teman-teman pahami disini kan ada dua sudut pandang nih saya dari komika melihat dari sisi teknik dan konten yang dilempar oleh teman-teman tadi penampilannya. Dari sisi kompas TV itu melihat dari sisi entertain dan industrinya. Jadi harus ada pakem-pakem yang harus ditaati ketika kalian masuk ke sebuah kompetisi apalagi acara TV ya. Penilaian sudah diberikan kepada para komika. Kira-kira siapakah yang akan lolos audisi kali ini dan diberangkatkan ke Jakarta? Dari 20 peserta kami akan mengambil... Stop, stop, stop. Udah lihat kan tadi penampilan-penampilan dari para komika yang seru banget. Sebelum pengumuman, mending kita lihat dulu audisi-audisi di kota lainnya. Jangan kemana-mana ya! Jangan kembali 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 Terima kasih.